Nerobos lampu merah di perempatan Arion, Rom Soat lantas Jakarta Timur masih menyelidiki kasus mobil dinas Polri diduga menerobos lampu merah lalu menabrak pengendara motor di lampu merah Arion, Jalan Pemuda, Kecamatan Pulau Gadung Kecelakaan ini melibatkan mobil dinas Polri berjenis Fortuner berpelat 311000 dengan pengemudi sepeda motor jenis Matic pada Senin 6 Februari 2023 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat Kepala Satuan Lalu Lintas Jakarta Timur AKBP Edi Surasa mengatakan berdasar hasil penyelidikan pengemudi mobil dinas tersebut tidak menyalahkan sirine untuk meminta laju prioritas namun untuk identitas pengemudi dan apakah mobil dinas tersebut asli jajaran unit laka Satlantas Jakarta Timur menyatakan masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut hanya memastikan bahwa pengemudi mobil dinas sudah melakukan mediasi dengan pihak keluarga pengendara motor dan akan menanggung biaya pengobatan akibat luka yang diderita oleh korban Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satlantas Jakarta Timur Ibtu Ediono yang menuturkan berdasar hasil penyelidikan pengemudi mobil dinas Polri tidak menyalahkan sirine saat kejadian pengemudi mobil dinas Polri yang melaju dari arah Pulau Gadung menuju Matraman tersebut hanya menyalahkan lampu strobo untuk meminta prioritas kepada pengguna jalan lain merobos lampu merah di perempatan Arion Romangun mobil dari arah Pulau Gadung menuju ke jalan Pramuka Nabrak Motor motornya masih ngeletak mobil dinas Polri terima kasih 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 terima kasih